Sebanyak 9 wartawan melakukan rapid test pada Senin 30 Maret 2020 di halaman Stadion Joyo Kusumo, Kabupaten Pati. Hal tersebut dilakukan menyusul 9 wartawan itu pernah melakukan kontak langsung dengan Imam Suroso. Diketahui Imam Suroso adalah anggota DPR yang meninggal dunia dalam keadaan menjadi pasien dalam pengawasan. Diberitakan sebelumnya Imam Suroso meninggal dunia di RSUP Karya di Semarang pada Jumat 27 Maret 2020. Sebelum meninggal dunia, Imam Suroso sempat melakukan beberapa kegiatan bakti sosial. Pada Jumat 20 Maret 2020, 9 wartawan tersebut meliput kegiatan bakti sosial. Dikutip dari Tribun Jateng.com, Senin 30 Maret 2020, Ketua PWI Pati Muhammad Nur Effendi menyampaikan apresiasinya kepada Pemkap Pati melalui gugus tugas COVID-19 Pati dan DKK Pati. Sebab gugus tugas dan DKK Pati telah memfasilitasi rapid test untuk para jurnalis tersebut yang sudah masuk kategori orang dalam pengawasan atau ODP. Ia juga menegaskan bahwa ODP dan PDP adalah sesuatu yang berbeda. Effendi pun mengajak masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif pada ODP. Ia mengatakan beberapa wartawan tersebut merasa terbebani pikirannya dengan stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Hasil rapid test 9 wartawan tersebut negatif COVID-19. Meskipun begitu, pihaknya meminta tetap dilakukan isolasi mandiri dan bekerja dari rumah terhadap 9 wartawan itu. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel Tribun News.com Terima kasih telah menonton!